Pesta olahraga multi-event terbesar di tanah air telah resmi ditutup pada 15 Oktober 2021. Dengan posisi akhir Provinsi Jambi bertengger pada posisi 18, atas raihan tersebut Pemprov Jambi akan mengevaluasi beberapa cabang olahraga yang diandalkan justru malah gagal meraih pedali emas. Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 di Papua Resmi berakhir di mana Provinsi Jambi menduduki peringkat ke-18 dengan mengumpulkan 29 medali di antaranya 6 emas, 10 perak, dan 13 perunggu. Atas raihan tersebut target Provinsi Jambi pada PON Papua tidak tercapai baik secara urutan maupun medali emas di mana Pemprov menargetkan Jambi mampu masuk dalam 10 besar dengan target 13 emas di mana ada beberapa cabar yang diunggulkan, salah satunya cabang olahraga dayung. Atas raihan tersebut, pemerintah Provinsi Jambi bakal mengevaluasi cabang olahraga atau cabar yang potensial berprestasi di PON ke-20 Papua. Pemerintah pun juga mempertanyakan beberapa cabang olahraga atau cabar yang diandalkan yaitu dayung justru gagal meraih emas. Berdasarkan penjelasan pemerintah, kontingen cabar dayung dari Jambi berpotensi meraih medali sesuai target, yaitu sebanyak 4 emas, namun yang terjadi malah sebaliknya. Meski demikian, pemerintah Provinsi Jambi mengapresiasi perjuangan para atlet karena sudah menaikkan peringkat Jambi menjadi peringkat ke-18 di PON. Saya akan revolusi, utamanya cabar-cabar yang kita anggap potensi dayung berkemasnya itu kayak dayung misalnya kan, itu kita akan revolusi, kok bisa dayung yang tadinya target 4 emas, kok 0 emas, ada apa kan, juga mesti melihat itu semua, ada apa sebenarnya di tubuh dayung itu. Bonus-bonus kapan mungkin kita berikan, terus nanti tunggu pulang. Terkait bonus yang akan diberikan pemerintah Provinsi Jambi akan diberikan setelah atlet pulang ke Jambi semuanya. Untuk peraih medali emas akan mendapatkan 300 juta rupiah, peraih medali perak dapat bonus senilai 150 juta rupiah, dan untuk peraih perunggu akan diberikan uang senilai 75 juta rupiah yang akan diberikan. Rian Cancet, Jek TV, Pelaporkan